Intro Halo Earth, welcome back with me And him, dan kita semua And we are the Earth Intro Intro Oke, jadi hari ini Tepatnya salah satu Project rahasia mobil kita ini Sudah selesai Lagi di fase Test drive ya Bisa dibilang kita ngetes dulu Apakah dari segi bentuk Sampai dengan kaki-kaki rakitan kita Udah bener atau belum Kita tes hari ini Tampilannya seperti apa? Tunggu dulu Kita punya 5 Instagram Dan jangan lupa Subscribe channel ini Supaya channel ini bisa selalu Kalian tonton, gak bosen-bosen Dan jangan sampai bosen guys Oke, tampilannya seperti apa? Nih, langsung aja gue liat Ya Jadi Bisa kalian Mungkin car entusias Atau gak expander lover Atau gak modifikator Kalian bisa diliat Di belakang ini ada Mobil yang Benar-benar Hits di Indonesia Dan menjadi Mobil yang Ibaratkan Ujung tanduknya Mitsubishi Dalam penjualan Sampai Ya fungsinya juga Ya ini mobil bagus banget sih Expander Langsung aja nih Mobil expander Tahun 2000 Berapa ya? 2019 guys Ini 2019 Kebenaran Ini mobil Adalah mobil yang edisi limited juga Karena kalian bisa diliat langsung Di sini Ini bedanya limited atau tidak guys Nah ini satu Ini expandernya Yang tipe ultimate Alias limited Nih Emblemnya Ditambah Ada serial numbernya Nah disitu tuh Ini serial Nomor 24 guys Oke lanjut lagi Kalau buat Kalian-kalian yang mungkin Belum tau Ini stylingnya apa Gue sendiri juga gak tau guys Yang jelas Disini Ini mobil gue Bener-bener bikin Pengen Apa ya Terinspirasi Gimana caranya Kita disini Bisa mengembangkan Desain body kit Alias agresif body kit Ditambah dengan white body Jadi Tampilannya tuh Keseluruhannya tuh Made by earth Alias saber ya Ini expander Bisa dibilang Body kit depannya Tentu saja Pake expander Saber ya Saber Ini saber nomor 4 guys Pemiliknya namanya Mr. Sam Alias Koko Sam Kalau nonton video ini Thank you dulu Udah percayain mobilnya Sampai akhirnya Dia ngambil desain gue Yang Alias gue harus ridoh lah Ridoh ngasih ke dia Yaudah kok pake dah Desain gue deh Dan akhirnya ini mobil jadi Oke body kit depan Kita pake Saber Ini body kit semua Full saber Depan Samping Belakang Tapi Ada tapinya Ini guys yang membedakan Ada yang bisa tebak Ini Gayanya apa Boleh komennya di bawah Oke bukan tebak-tebakan Gue bakal ngejelasin sih Yang jelas Kalian setuju gak Expander dibentuk dengan Seperti ini Keliatannya lebih bagus Kurang-kurang apa Kalian boleh saran Semua di bawah Oke Jadi Ini mobil awalnya Terinspirasi dari White body White body Agressive body kit Gue ulang lagi Dan tentunya Ini adalah Apa ya Versi yang terlebar Yang pernah Saber buat Jadi Pelek menggunakan Ring 17 guys Ini 17 Bannya pake profilnya 50 Tentunya Ini Etnya tuh Bisa dibilang Belasan Sekitar 15 Sampai 17 Depan tuh 15 Belakang 17 Dan akhirnya Kita menambahkan Kurang lebih Sekitar 5 cm White bodynya Tampilannya seperti ini Ini terbagi jadi Dua bagian White bodynya Ini sisi depan Ini sisi belakangnya Ini yang nempel ke fender Ini yang nempel ke Bemper depan Oke Untuk Membuat konstruksi Seperti ini Tentunya Kita harus Potong tuh Namanya Bodi awalnya ya Bukan bodi awalnya Jadi Fender orisinilnya Kita potong Kita acak-acak Sampai akhirnya Ini udah gak nyerut Sama sekali nih Di bagian dalemnya Dan tentunya Di dalam konstruksi Si white bodynya Ini pun Kita kasih tutupan guys Jadi ini Bener-bener Air tuh gak nyiprat Jadi ini aman banget Gitu Dan tadi kita juga Udah sedikit riding Untuk membawa Ketempat sini kan Ya kita tes Ada emang Sedikit bunyi Tapi gak begitu parah guys Jadi ya masih Oke Gak ada masalah Dan akhirnya kita Sampai Vlogin aja gitu Oke ini wilayah depan Kita kelarin dulu Ditambah Ini Bodinya Gue rubah Dengan saber-saber yang lain Tuh ini Rumah fog lamp Gue bikinin Dijadikan satu Dengan bumper depannya Di wear lips bawah Dan tentunya Untuk menambahkan Aksen yang lebih tajam Gue bikin Ini nih Air Apa nih Diffuser Diffuser yang Menempel ke bumper depan Dan kalau kalian mau lihat Ini detail untuk White bodynya tuh Seperti ini Ini disini Seperti ada Kayak apa ya Untuk pengaturan air flow Yang masuk ke white body samping Dan tentunya Tarikan White body seperti ini Menurut gue Emang udah bener-bener Seperti hitungan Di teori aerodinamis Jadi Ini udah bener-bener Kita bukan bicara Cuma soal bentuk Yang harus cantik banget Tapi disini Kita mendesain itu Karena Ya kita Bener-bener ngikutin Teori itu Ditambah lagi Kalau Kalau mobil digunakan Secara kenceng Alias cepat Itu Aerodinamis itu Menjadi Salah satu Titik tumpu Untuk mobil itu Tetap stabil di jalan Jadi Detail seperti ini Kalian gak boleh remehkan Walaupun kecil Gak kelihat Tapi menurut gue Ini sesuatu hal yang penting Kita yang ngatur Angin Bukan angin yang mengatur kita Jadi begitu Ditambah lagi Ini cup mesinnya Juga kita custom Mungkin yang kalian pernah lihat Di expander Saber nomor satu Alias si merah itu Bentuknya sama ini guys Cuman kalau yang merah itu Kan kenal pot exhaust Pindah di depan Jadi Kalau ini kita bikin Versi yang sopannya Gitu guys Alias Tampilannya rapet Udah gak mungkin Ada kebocoran air Yang masuk ke dalam Cup mesin Dan tentunya Ini gue kasih Chat finishing warna hitam Agar Menyambung dengan Aksen-aksen di Bodi mobil ini Depannya Karena Kalau menurut gue Gue liat dia Di mobil ini Udah condongnya Dominannya ke warna hitam Gitu guys Jadi akhirnya gue kasih Finishing warna Hitam Disini Dan ini Adalah rumah-rumahan Untuk membuang Angin yang panas Keluar dari Mesin Jadi ini ada Fungsinya semua Bukan cuman pajangan Ke wilayah samping Mungkin kemarin Kendalanya kita itu Pengen ngebikin Wide body Di mobil ini Tentunya Jarak ini Ketemu side skirt Jarak band dengan side skirt Itu semakin menyempit Alias kalau Belok-belok itu Jadi agak Memerlukan Apa ya Radius titik sumbu Lebar Jadi akhirnya kita potong Sedikit nih Kita potong Kita rapetin lagi Untuk Menyamakan garisnya disini Jadi ini bener-bener Nyatu banget nih Desainnya Dan tentunya Detail seperti ini juga nih Ini ada Lubang untuk angin Ya ini Lubang untuk angin Yang menyambung ke Depan Gitu guys Jadi ini mobil Juga kita build Mungkin ini adalah Expander pertama Di dunia Gue bisa ngomong lagi Yang menggunakan Agresif Wide body kit Alias Lebih ke arah apa ya Track style ya Track style Gitu guys Jadi Menurut kalian gimana Sebelum dilanjut lagi Gue minta kalian subscribe Channel ini lagi Karena disini gue Dan anak-anak Timur itu Pengen mencoba Untuk bisa Mewujudkan Apa ya Satu aliran modifikasi Yang bisa Negara kita pakai Dan terekspos sampai Internasional Skalanya Itu amin Itu harapan Gue dan anak-anak Disini Oke Di titik belakang Kalau mau lihat Bicara soal detail Tentunya kita Menggunakan Muffler tip Bukan muffler tip ya Bolt on exhaust Standard muffler guys Ini Plug and play Dan bolt on Bahan stainless Anti karat Dan kalian bisa langsung Dapatkan via Tokopedia Juga Jadi Semua produk-produk Kita disini Itu terpasarkan Via Tokopedia Maupun Instagram Makanya gue Ajak kalian Untuk Follow 5 Instagram Kita juga Agar bisa tahu Perkembangan Pengeluaran produk-produk Yang terbaru Dari Earthnya Itu sendiri Oke Dilanjut Belakang Bumper Saber Wing Ini Windbreaker Versi 2 Yang sudah Terkarbon Dan Tentunya Ada penambahan Detail-detail Yang mungkin Sedikit Apa ya Tidak terlalu terlihat Dengan kasat mata Namun Kalian harus lihat Ini guys Ini Namanya Diffuser Belakang Rear Diffuser Buat yang kemarin Mungkin Pernah melihat Kok desain Kenal potnya Kenapa di tengah Terus kok Kayak polos banget Nah ini jawabannya Sebenernya kita lagi Ngembangin ini guys Waktu itu Cuman Emang belum Apa ya Belum kita mau Release secara Bener-bener kita Release aja gitu Akhirnya Kita release Di mobil ini Dan mungkin Kedepannya Dengan adanya Produk-produk Detail seperti ini Gue bisa lebih Menentukan Apa ya Stylingnya mau ke arah mana Bumper saber itu Tidak cuman Kalian yang menggunakan Expander dengan Apa Ciri khas racing Tapi Elegan pun juga Nanti kita bakal Bikinin Jadi nanti Mungkin ada satu Mobil lagi Pemiliknya siapa Gue masih belum kasih tau Yang jelas Nanti bakal tampil juga Makanya Kalian bantu Subscribe channel kita Dan tentunya 30k kita punya challenge Buat si Hot wheels Alias Expander Saber nomor 1 Warna merah Dilanjut Ini guys Ditambah ini Ini detail yang menurut gue Mungkin Kalian gak bisa Lihat terlalu jelas Ini adalah Apa ya Bisa dibilang Wing deflector Wing deflector itu Artinya Ini bisa buat Mengatur arahan angin Gitu Enggak Angin tuh jadi Ini membantu sedikit Lebih downforce Karena Tegak ya Sisinya lebih tegak Dan tidak Apa Mendorong Tapi justru Nekan ke bawah Gitu Dan ini white body belakangnya Yang gue bikin Gak mau terlalu Kelihatan Bener-bener Banyak garis-garis potong Sampai akhirnya Ini mobil terlalu rame Gitu guys Gue bikin Agak simple Tapi Proporsinya tuh pas Nah menurut kalian gimana Dan ini udah sama sekali Aman banget nih Jadi ini Bener-bener Sudah halus Dan Tidak ada yang kelihatan Seperti Bolong-bolong Gak jelas gitu Ini udah halus banget Ya menurut kalian gimana Mungkin Gue gak bisa panjang-panjang lebar lagi Ini mendingan kita sembari Moving ke arah depan Pelek ini si Arkay Ditambah dengan Baut Apa ini Baut racing ya Luck nuts yang racing Luck nuts Pake race Jadi menurut gue Ini kombinasinya udah Mantep banget Tapi menurut kalian gimana Boleh kalian Sampaiin di Bawah Dan gue gak bisa Panjang-panjang lagi Gue cuman ingetin Buat kalian warga Jakarta Atau Di luar Kita Dimanapun Kalian berada Pokoknya keep safe guys Jangan terlalu Anggap remeh Dengan Corona ini Jaga kesehatan Lakuin pendekatan Sama orang tua Lakukan pendekatan Sama Tuhan juga Tokoknya Bersama-sama Kita lalui Masa-masa sulit Seperti ini Bareng-bareng Oke guys Mungkin This is our topic Kita punya 5 instagram Disini tampilannya Dan jangan lupa Subscribe Channel kita Gue minta bantuannya Mudah-mudahan Bisa selalu Menyajikan topik-topik Yang Lebih Hot dan hot lagi Buat kalian Dan tentunya Kita sama-sama dukung Dan Ya ini Akhirnya Kita melahirkan Expander Number 1 Alias Satu-satunya di dunia Yang berbentuk Track Agresif Bodykit style ya With our Saber Bodykit Oke Thank you for watching And be the best On earth Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.